assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel baik jumpa lagi dengan gue di channel sefriandc ya oke pada kesempatan ini gue akan mengajarkan kalian bagaimana cara transfer saldo neoplus ke dana teman-teman ya jadi ini langkah sangat mudah guys ya jadi oke disini saldo saya ada cuma Rp12.000 guys ya ini pengen saya transfer ke saldo dana ya oke langkah pertama yang temen harus lakukan guys Oh ya sebelum ke tutorialnya pastikan temen-temen sudah mengklik tombol like subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya ya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini guys subscribe itu gratis guys tidak bayar jadi kalian harus subscribe ya oke langsung saja ke tutorialnya itu langkah utama yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke dana teman-teman ya aplikasi dana teman-teman nah jadi disini disini saldo saya sekitar 3235 guys ya jadi langkah utamanya teman-teman klik saja disini isi saldo ya atau top up tunggu sebentar nah kemudian teman-teman bisa pilih saja tampilkan semua bank ini ya kemudian teman-teman pilih permata bank kita coba nanti saja nah kemudian teman-teman salinkan kode ini temen-teman ya ini kode virtual akun kita klik salin kita kembali kita masuk ke aplikasi neoplus tadi ya nah kemudian kita masuk ke pilih pilih ini guys ya pembayaran virtual akun ini nah kemudian teman-teman masukkan kodenya tadi yang sudah kita salin nah pilih banknya permata bank ya guys ya nah masukkan nominal yang ingin teman-teman transfer dari bank NIO ke dana kalian oke guys jadi nominalnya Rp12.000 seperti ini guys ya oke kita langsung klik lanjut saja guys kita konfirmasi transfer nah disini teman-teman masukkan pin kalian ya sesuai dengan pin yang sudah kalian pakai oke disini bacaannya transfer berhasil guys ya oke kita masuk ke aplikasi dananya guys apakah sudah benar-benar masuk atau belum ini guys ya Rp3.235 menjadi Rp15.000 guys ya nah jadi sangat mudah lah guys ya tutorialnya ini tutorial bagaimana cara transfer dari saldo NIO ke dana teman-teman ya oke sampai disini dulu tutorial saya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang belum tahu ya see you di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh